Menuju 14 Februari Pemirsa, Ganjar Mahfud akan menggelar konser bertajuk hajatan rakyat yang akan dimeriahkan oleh sejumlah tokoh dan musisi. Namun di sisi lain, kubu 03 mengaku kesulitan mendapatkan transportasi bus untuk menuju ke venue kampanye Akbar. Kampanye pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud bertajuk hajatan rakyat akan kembali digelar meriah pada 3 Februari mendatang. Sejumlah musisi dan tokoh politik akan hadir, seperti grup band Slank yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada paslon nomor urut 3 tersebut, serta menciptakan lagu khusus berjudul Salam Metal. Namun di sisi lain, kubu Ganjar Mahfud mengaku mengalami kesulitan mendapatkan alat transportasi bus bagi masa pendukung yang akan menuju lokasi kampanye. TPN Ganjar Mahfud saat ini tengah menyelidiki dugaan ada pihak yang bermain menghambat kubu paslon 3 mendapatkan bus sewaan. Rakyat yang ingin kumpul bareng, ada Pak Andi Gani, ada Pak Adian Amitepuluh, dan ada berbagai kelompok relawan yang memang ada keinginan berkumpul bersama dalam rangka memberikan penguatan, rasa kebersamaan, kedokotong royongan, keberanian, kebanggaan, sekaligus kehormatan di acara itu bahwa ternyata kita melihat respon untuk ketemu bersama itu demikian besar. Bahwa kami kesulitan untuk mendapatkan alat transportasi bus, bukan, 01 juga mengalami hal yang sama. Teman-teman 01 seperti diumumkan beliau tadi malam dan hari ini, mereka mengumumkan 01 untuk kampanye di JIS, mereka kesulitan untuk mendapatkan bus dan bahkan mendapatkan pembatalan. Dan ternyata hal ini dialami oleh kami 03, teman-teman buruh di Tanggerang, Bekasi, dan Bogor, mulai tadi malam kesulitan menghubungi PO-PO bis untuk berangkat ke GBK. Acara kumpul-kumpul yang bagian dari kampanye ini adalah perintah negara, keputusan negara. Jadi tidak boleh ada satu pihak pun yang kemudian coba menghalang-halangi dengan segala macam cara kita untuk melaksanakan perintah negara untuk berkampanye. Pertama ada...